Intro Halo salam sejahtera semua, selamat datang ke channel ini bertemu kembali untuk kupasan berita hiburan hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua berita tergempak yang saya petik daripada satu sumber ekstra seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dalam channel ini bertemu kembali kongsi foto bersama pelakon popular Indonesia yaitu Rival Hadi, ramai peminat tak keruan, siap kegenan Putri Sara Borjodo lagi pelakon Putri Sara Liana Megat Kamarudin sedang sibuk menguruskan kerjaya di negara seberang menurusi perkongsian di Instagram Sarah kini berada di Jakarta, Indonesia dan bertemu dengan pengarah film popular Han Wang itu Han Wang Brianto dalam pada itu Sara mencuri perhatian apabila memuat naik foto berdua bersama pelakon kacak Rival Hadi berumur 29 perkongsian tersebut sekaligus meninggalkan pelbagai respon dalam pelangan pengikut dan peminat Sara di platform berkenaan malah ada yang terujah dan tidak sabar menantikkan karya terbaru daripada pelakon itu tak sabar dengan karya itu nanti ya ampun Kak Arsara sama dengan Rival banget ini caranya jadi makin tak sabar menunggu macam mana proyek ini nanti yang pasti kami tunggu Han Wang Brianto kapan si gagal filmnya tak sabar nak menonton komen netizen Indonesia selain itu ada juga segelintir peminat putri Sara yang tampil mengusik dan berselora bahwa susuk Rival dan Sara amat cocok bahkan ramai diantara peminat berkenaan yang mau menjodohkan mereka tuh dia dapat hero film Rival terus ingat berfilm tadi lagi ganteng nih Sara kirim salam tau cocok nih Rivalnya sama Sara ganteng sama cantik lebih ganteng Rival hadik lah daripada samsul katanya yang ini lagi ganteng banget ya komen netizen jadi ikuti berita yang saya akan kongsikan sebentar lagi dah ya gimana lah dah dengan para wanita yang bercerai di luar sana yang sedang mencari nafkah apa gegara cerai kerjanya disuruh off hingga kelar masa Ida terus yang beli beras, lauk, pauk ada juga komen yang persoalkan tentang cara putri Sara yang masih dalam Ida dan dijawab dengan tenang oleh putri Sara yang berbunyi boleh keluar rumah dengan memberitahu bekas suami dalam timpo Ida keluar rumah kalau terdesak itu bila suami mati harus berkambung di rumah menurut Isyad Al-Fatawa siri ke-704 yang disiarkan di laman web pejabat muktif wilayah persekutuan istri yang telah ditalak secara raji ataupun bain yang sedang mengandung berhak mendapat nafkah pekayaan tempat tinggal dan segala keperluan hidup sepanjang dalam timpo Ida istri masih dibawa tanggung jawab suami ketika Ida dalam Ida justru istri wajib meminta izin daripada suami sekiranya mereka hendak keluar daripada rumah jadi saudara dan saudari semua ikuti berita yang akan saya kongsikan selanjutnya ini daripada Aina pula mengatakan Ainyu adalah perempuan yang lebih cantik berbanding yang sebelumnya bila kita kurang stres hormon happy makin bertambah dan otomatik muka kita makin bertambah cantik berseri bersih cantik call to say you more happy and befo secara kata peminat peminat putri Sarah sekali lagi dalam ruangan komen yang telah diberikan di dalam komen masa putri Sarah membalas komen-komen daripada warga netizen keputusan pelapun putri Sarah itu menyelesaikan kesamaan terhadap madunya secara luar mahkamah ternyata mengundang pelbagai reaksi netizen ada di antara mereka menggunakan tanda tanya dan rasa tidak puas hati terhadap keputusan yang dilakukan putri Sarah antara suara lain soalan yang diajukan kepada putri Sarah menulis ruangan komen di instagram miliknya bagaimanapun putri Sarah kemudian tampil menjawab persoalan netizen tersebut yang menurutnya dia terpanggil untuk membalas komen daripada netizen menurut ibu kepada dua cahaya mata itu dirinya membuat keputusan tersebut atas sebab-sebab tertentu malah mengalah tak berarti kalah saya lebih memilih mental dan kesehatan saya kebahagiaan saya dan anak-anak kerana kebebasan saya amat berharga doakan saya jelasnya jangan kejam keputusan saya ini terdahulu pada 5 Julai lalu makamah merekutkan penghakiman persoat tujuan dicapai antara putri Sarah selaku pentif dengan Irakazar atau Fagirafatini Kajaruddin selaku divinden dimana mereka telah menyelesaikan kes secara demai di luar makamah dan rasanya secara penyelesaian itu ada di sebaliknya untuk pengatuan saudara dan saudari semua putri Sarah dan juga Samsul ini baru saja se-bercerai pada Jun lepas selepas Samsul bersutupi untuk melepaskan talak satu kepada putri Sarah selepas beberapa turun naik berapa kali turun naik makamah ya sementara pelepasan cerai pertama tidak berlaku selepas Samsul ingin melepaskan cerai terhadap istri pertamanya bekas istri pertamanya dan hari ini kita mendengar selepas ditanya netizen mengenai mengapat menarik balik saman yang telah dibuat oleh putri Sarah itu sendiri terhadap Ira dan juga beberapa ahli keluarga yang lain yang juga mengganggu sebelum ini jadi saudara dan saudari semua yang sangat luar biasa terima kasih terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini untuk anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda digurikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan dapat juga pekerjaan yang anda lakukan semoga berhasil dengan baik dan mimpian anda juga tercapai dan kepada anda yang baru saja menonton video depan channel ini terima kasih support channel ini dengan melakukan botang subscribe ya sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian berita selanjutnya kasih gelap samsul Irak Khazar juga anak kepada pelakon veteran Khazar yang sebelum ini samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada januari lalu di Thailand secara langsung ataupun video di Instagram miliknya jadi itu saja untuk hari ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya dan kepada anda subscribe channel ini yang sudah memberikan semangat sudah sentiasa menonton video-video terkini dari channel ini terima kasih saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimorokan rezeki anda dan apa juga impian anda pekerjaan anda semoga berhasil dengan baik dan dicapai dengan baik dan kepada anda yang baru saja menonton video-video di channel ini terima kasih jangan lupa untuk support channel ini tekan subscribe dan butang loncengnya terima kasih 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 Singh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oleh Irak Azhar bahwa gambar penyataan bertulis itu dirika dan ditokok tambah oleh di film dan pertama dan izin karena ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Irak Azhar katanya Saudara dan saudari semua sebelum ini kita mengetahui bahwa kemudut rumah tangga antara Samsun Yusuf dan Keputri Sara Benci Tuhangat diberkatakan oleh gulungan rakyat Malaysia khususnya penggemar-penggemar berita hiburan Keputusan bahwa dia telah berkawin lagi telah diberi rentangan oleh ibunya sendiri yaitu Datin Fatima Ismail karena mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Samsun tanpa pengetahuan mereka itu apatah lagi Datuk Yusuf Aslam tidak mengetahui apakah perkembangan ataupun hubungannya dengan Irak Azhar namun apabila Samsun Yusuf memberi satu kejutan apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Irak Azhar pada Januari tahun ini apabila mereka bernikah di Thailand dengan Irak Azhar yang disaksikan oleh pelakon veteran Malaysia yaitu Khazar itu sendiri jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda terima kasih kepada subscribe channel ini yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini dan dapat juga pekerjaan Anda diberikan hasil yang lumayan sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jumpa lagi semua selamat menikmati